Thank you banget udah klik video ini. Bagi kalian yang ingin merasakan apa itu trading margin dan apa itu trading leverage dan ingin merasakan sensasinya, langsung klik saja link deskripsi yang ada di bawah ini dan akan muncul desktop snapback seperti ini. Masukkan nomor telepon dan jangan lupa untuk diganti menjadi Indonesia dulu ya. Masukkan nomor telepon, klik kirim kode verifikasinya, cocokkan gambar, tunggu SMS yang ada di handphone Anda. Masukkan kata sandi, satu huruf besar, kombinasi huruf, dan dua angka. Ulangi, lalu klik kirim. Dan selamat, pendaftaran Anda berhasil. Langsung login menggunakan akun Anda yang tadi. Pilih sertifikat di bentuk KTP, masukkan nomor ID KTP Anda. Jangan lupa mengunggah foto ID Anda, klik kirim. Maka akun Anda akan segera direview dan langsung akan terverifikasi. Jika sudah terverifikasi, bisa langsung deposit. Cara deposit ke SnapExchanger sangat mudah. Masuk ke akun SnapExchanger kalian, lalu klik aset dan klik deposit. Setelah itu ubah di IRC20, lalu salin kode ini. Masuk ke Indodax, pastikan Ethereum Anda lebih dari 0,1 Ethereum atau 0,106 Ethereum. Karena biaya penarikan adalah 0,05 Ethereum. Kirim Ethereum, pastikan terima bersihnya lebih dari 0,1 Ethereum. Pilih alamat penarikan, alamat baru, label bebas, alamat Ethereum tadi, paste. Masukkan Google Anticator, close, pergi ke email. Email akan masuk, klik konfirmasi di atas. Jika muncul penarikan berhasil dikonfirmasi, maka akan tinggal tunggu kurang dari 30 menit. Saldo Anda akan masuk ke dalam SnapExchanger dan selamat trading margin. Salam Traders, balik lagi sama saya yang difirmasi saya di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang partisipasi atau sebuah pesta trading yang akan dilaksanakan oleh SnapExchanger yang dinamakan SnapEx World Trading Championship 2020. Yang dimana itu total hadiahnya itu sangat-sangat gila ya menurut saya, yaitu 120.000 USDT. Yang sekarang ini USDT mencapai 15.000 lebih, itu kurang lebih itu hampir 2 miliar rupiah. Hampir 2 miliar rupiah ini bukan untuk 1 atau hingga 10 orang pemenang saja. Tapi untuk 400 pemenang ya, 2 miliar rupiah untuk 400 pemenang yang akan dibagikan di dalam SnapEx World Trading Championship 2020. Yang dimulai itu dari tanggal 17 Maret hingga 31 Maret 2020. Yang dimana disini ada beberapa peraturan. Kalau misalkan kalian melihat video ini, berarti itu besoknya. Besoknya itu akan segera mulai dilaksanakan SnapEx World Trading Championship 2020. Yang dimana sekali lagi saya ingatkan hadiahnya adalah 120.000 USDT atau kurang lebih 2 miliar rupiah untuk 400 pemenang. Dan menurut saya ini adalah syaratnya sedikit masuk akal ya. Sedikit masuk akal dari pesaingnya. Bukan pesaing sih, maksudnya dari masa lalu saya seperti Indoduck. Biar dia disebutin aja nggak apa-apa namanya, biar paka dia. Kalau misalkan kejuaraan trading di Indoduck itu menurut saya sedikit-sedikit kurang logis ya untuk kaum menengah ke bawah gitu. Kalau misalkan di Indoduck itu trading itu berdasarkan trading volume gitu kan. Dan sekarang logikanya kayak gini, kalau berdasarkan trading volume itu menangnya dari mana? Harapan menangnya kalau misalkan kalian yang modal cuma 1 juta, 2 juta, itu memang ada harapan yang nggak bakal ada lah yang bisa menang gitu ya. Orang yang udah modal miliaran rupiah, para nickname hijau atau nggak ungu gitu. Logikanya nggak bakal bisa menang lah. Tapi kalau di sini, ini menurut saya ini sangat-sangat fair SNAPEX World Trading Championship ini. Jadi ini berdasarkan ROI harian. ROI itu apa? Kita sebutnya itu profit harian. Maksudnya seperti apa? Di sini kalau misalkan kalian ingin melihat peraturannya, kalian masuk ke dalam SNAPEX. Lalu di sini ubah bahasa Indonesia-nya ke bahasa Indonesia di sini ya. Ubahnya ke bahasa Indonesia. Lalu di sini tampilkan SNAPEX World Trading Championship di sini 2020. Lalu klik aturan. Di sini maka akan banyak sekali aturan-aturan yang di mana ini menjelaskan tentang aturan mutlak dan aturan selengkap-lengkapnya di dalam trading SNAPEX World Trading Championship ini. Nah tetapi saya akan memberitahu inti dari inti dari segalanya aja lah. Yang pertama, kalian wajib mendaftar di SNAPEX dan melakukan KYC dan deposit. Dan deposit itu minimal 50 USDT atau kurang lebih 750 ribu atau sekitar ya ambil-ambil 800 ribu. Apabila kalian saldo kalian yang udah daftar gimana bang? Misalkan saldo kalian itu 20 USDT. Nah minimal itu harus 50 USDT. Kalau kurang dari 50 USDT, itu berarti kalian itu tidak akan tercatat di dalam kejuaraan SNAPEX ini. Jadi ini nggak ada daftar, nggak ada apa gitu. Jadi yang penting punya akun SNAPEX minimal saldonya itu 50 USDT. Kayak gitu ya. Jadi aturan partisipasinya seperti itu. Mulai jam 3.17 Maret. Oke. 17 Maret itu jam 3 sore. Kalau misalkan di Indonesia. Jam 3 sore apa? Eh sekitar segitulah ya. Saya nggak tahu itu. Kadang-kadang itu waktunya itu sedikit-sedikit beda gitu kan. Nah setelah itu, setelah itu misalkan kalian open posisi ya. Di sini ada mekanisme hadiah kompetisi. Kumpulan hadiah untuk kompetisi akan ditentukan secara mengambang. Semakin besar jumlah peserta, semakin tinggi total bonus hingga 120 ribu USDT. Selanjutnya aturan-aturan seperti ini silahkan kalian bisa baca sendiri. Jadi misalkan, misalkan kalian bermain di SNAPEX gitu kan. Membuka leverage 50 dolar. Terserah kalian mau leverage 10, mau leverage 25, mau leverage 50 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Yang paling terpenting itu adalah tingkat persentase keuntungan atau profit kalian. Misalkan walaupun kalian modal 1000 dolar pun, walaupun kalian modal 1000 dolar pun, sama saja dihitungnya dengan orang yang bermodal 50 dolar. Begitu ya. Walaupun kalian modalnya 1000 dolar pun, itu sama saja kalau misalkan kalian bermain 50 dolar. Bagi yang bermain ratusan juta atau miliaran rupiah, di sini nggak ngepek sama sekali ya. Dia nggak ngepek sama sekali, sama saja mau modal dikit, mau modal banyak, yang dilihat adalah tingkat persentasenya. Gitu ya. Walaupun kalian modal cuma 50 dolar, 50 dolar atau 50 USDT, tapi kalau misalkan tingkat ROI kalian itu, atau tingkat profit itu mencapai, misalkan sekali profit itu 300%, atau 400%, atau mungkin 500%, ya kan. Padahal kalau misalkan 500% dari 50 dolar itu kan kurang lebih hanya 250 dolar. Atau profit kalian hanya kurang lebih ya, sekitar 4 juta atau 5 juta rupiah. Nah, walaupun ada orang yang modal 1 miliar sekalipun, terus tiba-tiba dia trading itu dan profit 100 juta, nah itu tetap kalah kalian. Tetap kalah sama kalian yang tadi 50 dolar ke 250 dolar. Karena perbandingannya adalah yang dilihat sekali lagi adalah tingkat persentasenya. Bukan tingkat seberapa banyak kalian mendapatkan profit, atau bukan tingkat seberapa banyak volume kalian. Seperti Indodac itu kan kalau dilihatnya volume. Nah, kalau misalkan di Snapeg ini, kita itu hanya dilihat tingkat persentasenya saja. Jadi, sangat memungkinkan bagi trader-trader yang modalnya kecil di bawah 1 juta rupiah, itu untuk mendapatkan pemenang. Seperti peringkat 1 itu 600 dolar, peringkat 2, 350 dolar. Terus, dan di sini bisa dilihat lah sama kalian ini bagaimana-bagaimananya. Nah, dari sini ada peringkat, ada pemenang harian, ada juga pemenang dalam keseluruhan di trading ini. Kalau misalkan pemenang harian itu, dilihat pemenang harian itu yang paling banyak roinya gitu ya. Jadi, di sini itu cukup lama untuk kompetisi trading ini. Jadi, menurut saya jangan sia-siakan ini daripada kalian gabut-gabut trading nggak jelas gitu ya. Lebih baik kalian ini meyakinkan diri deposit 50 dolar, dan di situ kalian harus belajar analisis dengan baik, atau masuk-masuk ke dalam grup Snapex Indonesia, atau grup saya dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau grup saya memang cukup-cukup sepi, karena memang saya mempunyai kegiatan yang di luar. Terus, lalu banyak sekali ada yang menanyakan, bagaimana kalau misalkan mas Han ini membuat grup di VIP gitu ya. Mungkin itu akan saya buat suatu saat nanti, tapi menurut saya akan saya begitu mahalkan. Ya, terserah lah. Mau masuk nggak, nggak masuk juga nggak apa-apa gitu ya. Soalnya, menurut saya lebih baik saya membawa 10 ekor sini daripada 20 ekor domba sih menurut saya gitu. Jadi, bener-bener saya batasi supaya nggak rame-rame banget, supaya saya nggak terlalu bingung ya, supaya saya itu bisa mengontrol grup itu tersebut. Balik lagi ke dalam kompetisi ini ya. Ada kurang lebih 400 pemenang, 400 pemenang yang di mana dibagi itu juara. Satu adalah 19% dan di totalan 120 ribu USDT tadi ya. Kurang lebih kalau misalkan 2 miliar, 20% itu kurang lebih 200 juta untuk pemenang pertama. Dan begitu seterusnya. Dan kalau misalkan pemenang-pemenang yang selanjutnya itu, jangan takut ya. Jadi, kalau misalkan saya melihat, saya melihat ya, kalau misalkan memang Indodact itu kan memang membernya 2 juta ya. Tapi kalau Snapec ini, membernya ini hanya kurang lebih nggak nyampe sekitar 200 ribu. 200 ribu itu pun yang mendaftar ya, menurut saya. Jadi, untuk menang di sini itu menurut saya sih bagus-bagus aja. Kalau misalkan kalian penasaran, coba kalian masuk di Snapec Indonesia, di situ banyak sekali orang yang profitnya maksimal, tinggal 500% dan lain sebagainya kayak gitu ya. Banyak sekali dan tidak menutup kemungkinan bagi siapapun dan modal berapapun. Jadi, tidak melihat volume seberapa banyak atau apapun itu. Yang penting ROI kalian atau profit kalian itu dilakukan secara maksimal. Itu anda akan menang. Kayak gitu ya. Lalu banyak sekali kalau misalkan sekali lagi kalau kalian nanya, apa itu Snapec, XG, dan sebagainya. Sekali lagi kalian harus melihat video ini. Dan sebagus-bagus apapun teori, itu sangat lebih bagus lagi kalian itu langsung action. Oke, langsung action. Yang namanya sebuah pengorbanan, yang namanya sebuah pengetahuan, yang namanya sebuah analisis, yang namanya sebuah usaha, itu semua diawali dengan action ya. Walaupun pada dasarnya itu nanti gagal, itu harus bangkit lagi, gagal itu bangkit lagi. Tetapi perbedaannya adalah antara orang sukses dan orang gagal. Ketika orang sukses itu gagal, dia akan mencari titik kesalahannya di mana. Dan dia akan mencoba lagi untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Tetapi kalau misalkan orang gagal, itu berarti orang itu setelah gagal, dia akan menyerah dan takut untuk mencoba lagi. Padahal pada dasarnya, seharusnya kalau misalnya dia dapat mengkoreksi diri, dia dapat mengkaca diri, dia bisa memaksimalkan sebenarnya apa sih titik kesalahan kita. Bagaimana kita bisa melihat titik kesalahan kita dan memperbaiki itu tadi. Nah, itu perbedaan orang sukses dan gagal. Padahal itu sama-sama mengalami kegagalan. Tapi bedanya kalau misalkan orang sukses dalam dunia apapun itu, mau dunia trading, mau dunia usaha, dan lain sebagainya, itu berarti waktu dia gagal, dia berusaha untuk bangkit dan yakin pada dasarnya dia bisa. Gitu ya, harus optimis maksimal sekali. Oke, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Jangan ketinggalan untuk mengikuti channel ini, mungkin kalau waktu kejuaraan trading dunia snapex ini, saya akan rajin-rajin upload video tentang snapex, coba apakah saya bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang dalam snapex sajikan ini. Oke, saya Anjir Filmansyah, Salam Traders!